I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry Gen, gen, gen Kenapa pak? Untuk gue jaman dulu gen Eh! Tidak ada nih bajunya Mirip Mirip banget ya Mirip ya Mirip banget Ini berat gue masih berapa waktu kurus banget Tahun berapa ini pak ji? 94 atau 95 ini Kurus banget ya? Iya 94 kayak gitu? Iya Aku aja sekarang masih 53 loh Maksudnya Tahunnya Ini waktu tahun 94 bukan berat badannya Bukan berat badan 94 Makanya orang ngomong diperhatiin Baru mulai udah saya elon nih Badan gue kurus banget Saya pengen dah tuh badan kayak gitu aja Saya pengen badan proposional gitu Soalnya saya juga nih Sekarang jalan dikit aja ngap gitu benernya Kalau mau diet jangan terlalu ekstrim Bahaya Tapi saya pengen dah Saya bener dikasih tau sama temen saya tuh Jadi kita makan Makan tuh sekali aja Sumur hidup Sumur hidup Bukan sumur hidup Mati gak? Mati gak? Jadi gini Atau sistem buka tutup jendela Buka tutup jendela? Maksudnya mulai makan itu jam 1 siang Tutupnya jam 7 malam Jadi cuma 6 jam waktunya Emang kenyang orang buka tutup jendela doang? Maksudnya bukan tutup jendela aja Masa begini? Bukan Ini namanya intermittent Oh saya pikir bu Jam 7 makan Sampai jam 6 makan aja terus Nah begitu udah jam 6 atau jam 7 stop Udah kalo mau lebih gampang aja push up tuh Push up Bisa gak? Push up? Pull up gitu Tuh Tuh aku gitu om Siap hari Oh iya? Lagi rajin juga kayaknya ya? Sekarang badannya kekeran juga ya? Pernah kemana dia push up Cep Gak bisa bangun nempel dia mau bikin bawah Gym gitu-gitu kali yang bagus ya nge-gym ya? Jangan kejauhan Hah? Kejauhan Kejauhan? Kejauhan? Kejim apwe Kejim Kejim jim Kejim jim Kejim jim bapwe Masa? Saya juga pengen tuh kayak pamer-pamer di media sosial Kayak badan saya gitu Kayak Heee 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 Omong banget orang-orang gue gede banget loh Ini gambaran kemana nih? Terbalik Terbalik Heee Weee Marah-marah tuh gak gede gape Gak gede ga tau Berpamer-pamer badan Woyelah perutnya pada kotak-kotak Kromo kotak-kotak lo segitiga Nggak boleh begitu namanya orang lagi... Ini kan biar motivasi Nggak Kayak kesel Pak Andre Bagaimana gak kesel Orang mah kalo pake badan bandak, brandit yang pantas Ini kagak pantas pake belagu-lagu Ya Emang ngapa Suka-suka orang kali Kalo dia ada uangnya mah nggak papa Nggak punya yang sirik Eh, jangan begitu. Ini lagi perut semua. Lekan di olahraga. Olahraga apa? Ya, gue juga olahraga. Gue juga lihat aja nih, ya. Buat jam lagi dah gue udah kurus. Oh, bisa. Gak bisa lagi nih, Mak. Nih, lu kalau mau olahraga nih, lu ketemu orang yang cocok tuh. Apaan? Sedang komeduk. Bola. Bersihin sampah. Eh, makanya lu kalau pengen gurus, makannya jangan makan makanan berat. Makan makanan ringan. Kayak gimana contohnya? Kue-kue kering tuh. Masir. Perikir. Gitu, bukan kue kering. Itu bahan-bangunan. Inyung, lihat. Gitu, Gento. Iya, saya juga pengen. Tapi sabar dulu. Kan namanya juga lagi proses. Tunggu dulu. Cepat, emang. Lu mau kurus. Cepat. Ada emang caranya. Tahan nafas. Tahan tiga hari. Bener. Bener, bener, bener. Saya kan pengen kurus, bukan pengen biru mukanya. Kalau nafas tiga hari mah biru mukanya. Udah, udah. Lu sirik aja lu ngapa sih orang gue pengen pake baju-baju branded. Tapi yang pantes dong. Badan yang seterek begitu. Ya nanti, sabar dulu. Namanya juga orang lagi proses. Nih, lihat nih. Kenji. Tuh. Dia mau pake barang branded atau yang mahal-mahal, tetep aja. Ya, pantes. Kalau nggak pantes memang jangan maksain. Tuh, bener. Semua itu bukan masalah barang mahal, tapi nyaman dipake. Ingatlah pesan orangtuamu. Semua di dunia ini hanya fana. Yang kau lihat itu hanya nafsu semata. Astagfirullah lagi. Ya, 3 detik. Hei, anak duraka. Ini masalah baju doang. Yang ke duraka-duraka lo. Gakudah-udah. Kalau mau salah begini, nanti saya telepon temen saya deh. Itu sih pake baju apaan mau baju branded, salah baju. Nah, ini kebetulan temen saya ini fashion designer. Jadi dia bisa menyesuaikan, mak, apa, badan lo nih. Seperti apa bagusnya. Where are you? Come, come. Come, come. Kesini, kesini. Come over. Come over. Come over. Over credit. Ya. Come over. Lagi dateng, tunggu aja. Gue cerita sama dia deh. Dia sama orang yang keren banget. Ya, saya pengen Pak Ji pake baju tuh cocok gitu. Wah. Wah. Iya, pengen Pak Ji. Gitu loh. Yeay. Good. How are you? Ini temen gue baru gue teleponnya. See you. Good apa? Good afternoon. Good to see you. Mau kemana sih katanya? I love you. Apa kabar? Senang ketemu dengan kamu. Ya. Senang saya gue senang. Ya, siapa namanya? Inyong. 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 Oke. I love your top. The color is very nice. Denmark. 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 Heey. Denmark. Denmark sih. Dia bilang suka sama warna baju lu. Denmark. Oh, bukan nanya saya dari mana, bukan? Bukan. Bukan. Selain dia juga pandai Denmark. Kenapa lu ceritanya Denmark? Ini temen saya, my friend. Kimmy. Hello. Ini yang saya bilang. Ini anak saya Kenzie. Hi, Kenzie. Hi. Good to see you. See you. Bye. Regen. Regen. Again, Regen. Keren loh dia. Ada apa? Ada apa ini? Kenapa sih ribut-ribut itu? Kenapa? Pengen dandan, pengen punya baju yang bagus gitu. Pengen punya baju yang bagus? Terus saya tuh pakai brand. Kemudian di ledekin sama dia kagak cocok katanya. Oh mungkin karena bentuk badannya ya. Iya. Regen udah mulai hidup sehat belum? Yang tujuh merem-merem dikit gitu kayak. Tidur lagi tuh? Tidur lagi. Nah bangun lagi aja jam 11. Gimana mau hidup sehat kalau begitu Regen? Menurut lu dia cocoknya pakai baju apa nih? Kalau saya nih. Kayak diaster ini Pak Ji. Laki-laki itu punya yang namanya body type. Body type? Body type, betul. Body shape. Body shape. Kalau untuk Regen bilangnya apple. Apple? Iya. Apple lu kayak apple. Bagus ya. Bagus. Bentuknya seperti apple. Yes. Kalau yang ini namanya rectangle. Rectangle. Rectangle bentuknya begini. Antara shoulder, antara shoulder sama hipsnya tuh sama. Begitu. Kalau Pak Haji. Shouldernya sama hipsnya sama rectangle juga. Kalau Inyong. Mempudu. 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 Saya apa ini? Lagi buah-buahan. Ya bener sama. Harus pede dong. Iya kan. Nah nanti kamu balik. Sekarang tugasnya kalau kamu. Ya bakar toksiknya tuh. Jadi biar lebih kelihatan sehat. Kalau kamu naikin badan. Naikin? Iya dong. Bukan. Bukan lu duduk disitu. Berang badannya. Oh iya. Belat badannya dinaikin. Iya dinaikin biar balki. Banyakin makan gitu. Yes banyakin makan. Olahraga banyakin makan. Kalau gitu kita ajarin aja nih si Rigen sama si Inyong nih. Manor. Manor dalam posisi duduk supaya dia tetap berkarisma. Boleh. Yang paling penting adalah harus confident. Pada saat kita duduk. Coba. Yes. Seperti ini boleh. Kakinya agak dibuka sedikit. Antara depan. Silahkan ayo dilakukan. Ya. Nyom coba ini Nyom. Belajar. Belajar ayo. Dengkul saya lancip banget ini Pak Haji. Nah. Nah gitu. Nah. Buka sedikit. Tangannya boleh begini. Disini. Ya begini boleh. Oke. Boleh buka. Tarik disini tangannya. Yes bagus. Paling penting adalah eye contact. Eye contact tau gak apa Nyom? Eye saya. Contact. Contact. Berarti nelpon saya. Contact bukan kontak telepon. Eye contact bukan nelpon saya. Bukan telepon saya eye contact. Patapan mata. Patapan mata. Tuh harus confidence. Gini. Kalau saya tahu ya. Biasanya orang tuh. Terlihat berwibawa dan berkarisma ketika dia berjalan. Betul. Itu ada caranya. Oh iya. Senyumi tipis aja. Senyumi tipis aja. Senyumi tipis aja. Oh iya. Coba nyom. Saya? Iya coba. Tegak dulu badannya. Tarik dulu badannya ke belakang. Tarik badannya ke belakang. Kaki kanan dulu yang jalan ya. Oke. Ini kanan bener-bener gini. Yes bener. Satu dua tiga and go. Lihat arah kanan. Yes. Kaki lu. Kaki lu begini. Lurus. 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 Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Bagus badannya. Legak. Satu. Dua. Tiga. Empat. Hello. Ya confidence. Hitung. Hitung. Ayo sini kan. Gak boleh lihat bawah gen. Itu berarti kamu gak confident. Always look up. Ninety degrees. Yes. Tarik badannya. Tarik. Tarik. Masukin perutnya ke dalam. Tafas ya gen. Oke. Five, six, seven, go. Senyum tipis. Hei. Hei. Ganteng. 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 Dia kan mau menyapa lu. Jangan emosif. Ini yang melihara saya. Saya suka dilihatin. Bukan hatinya. Senyum dong. Senyum. 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 Angkat lagi padannya. Tarik. 5, 6, 7, go. Bro! Bro, bro. Kaki jangan ngangkang nih gen. Oh kaki ya. Eh lu barusan kayak anggota DPRD lagi mau nyalek. Pakinya harus lurus, satu garis ikutin garis ini. Oh iya. Nah oke. 5, 6, 7, go. Yes. Kenji. 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 Wah Kenji mah ini bisa jadi model ini mas. Iya. Model, pempek, pempek. Bukan. Tarik badannya. Eyes looking straight ahead. And 5, 6, 7, go. Jalan. Lihat ke arah kamera. Senyum. Senyum-senyum tipis. Jangan lihat bawah, gak boleh lihat bawah. Eyes looking straight ahead. 5, 6, 7, go. Yeay. Don't stop it. Bisa. Bisa. Bisa, bisa. Bisa. Hi pretty. Cantik sekali. So are you? Hi. Oh my god you must be a model. Yes I am. Oh it's so pretty. So pretty. Tukur lo dijek-nyekin, lo dijek-nyekin. Lo diomongin. Lo diomongin. Lo diomongin. Lo diomongin. Cewek-cewek tuh gitu ya. Kalau cowok kayaknya gak cocok ya gitu ya. Coba deh. Gak bisa gitu ya. Lo ganteng deh. Bewok, cukur dulu. Kamu bilang gitu. Aku nih lagi sedih sebenernya. Kenapa, kenapa. Makanya aku kesini. Kenapa, kenapa. Karena aku lagi gak mau sendirian. Jadi aku tuh kemarin ngedate. Tiba-tiba aku ditinggalin sama cowoknya. Hah? Gak tau deh aku salahnya apa. Aku cuman katanya kan biar cowoknya senang harus bikin ketawa. Aku ajak main tebak-tebakan. Nih salah satunya ya. Ya coba, coba. Ayam. Ayam. Kenapa. Kalau berkokok. Merem. Kenapa. Ya karena dia buka mulut. Kaya orang manusia kan buka. Ketarik. Ketarik. Bukan, bukan. Karena udah hafal teks. Oh, kalau berkokok. Oh iya lah. Pantensi tinggalin. Pantensi tinggalin. Pantensi tinggalin. Oh my God. Berarti aku tau nih kalau aku ada date lagi aku jangan ajak. Gak usah. Can you teach me? Of course. First impression is actually everything. Tau gak first impression itu apa? Suduh puyeng banget. Apa first impression itu bahasa Indonesianya? First impression itu pandangan pertama. Ya. Pandangan pertama. Kesan pertama. Kesan pertama. Yang pertama jangan SKSD, babe. Jangan, jangan SKSD. Duduk, cuman sambil duduk. Gimana? Aku harus belajar nih. Eye contact. Eye contact. Dan lalu langsung kasih komplimen. Hey, how are you? You look good. I love your style. Oh. Langsung puji. Bikin mereka tuh semangat. Ya dong. Hai, you look so good today. Yes. I'm serious. 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 Itu kalau dari cewek ke cowok terlalu agresif kali ya? Kalau Coba Kenzie. Kenzie ke Amanda. Kenzie ke Amanda. Dari apa nih? Hah? Topiknya. Topiknya ini tentang kegempak. Jadi Kenzie ke cuara. Tanya Kenzie. Tanya Kenzie. Coba di depan. Kenzie ke Amanda. Hai Amanda. Hai Kenzie. Hai Kenzie. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Oke, bahasa Inggris dong. Take a seat. Oke, thank you all. Oh, so many gentlemen. Thank you. Tanya angka gue lu. Gak jadi kampung. Gak jadi kampung. Gak apa-apa. Gak jadi kampung gak? Aku dari rumah. Oh, ini aku ada gift for you. Wih. What gift? Kemarin aku kasih gelang. Gelang? Langsung coba. Langsung kasih. Thank you. Pakain dong. Looks good on you. Thank you. Bagus. Excuse me. Maaf. Itu yang dipakai bukan gelang. Apa tuh? Tari sepatu itu. Apa itu? Pertama menggantikan. Sampai jumpa. Oke, nggak. Kita tahu Kimi ini kan memang model. Terus kemudian pernah juga membawakan sebuah acara tentang fashion. Yes. Fashion, ya. Tapi memang basic-nya Kimi sendiri seperti itu ya. Jadi itu saya mulai start karir di umur 13 tahun dari Medan, 14 tahun saya ke Jakarta, masuk di salah satu agensi terbesar di Indonesia, banyak fashion show setelah itu melebarkan sayap untuk yang lain-lainnya. Main film, jadi TV personality. Tapi kalau jadi model gitu, Kak Kimi, itu butuhnya apa sih? Apakah cantik doang atau ada skill lain yang harus dikuasain? Butuh support sih kayaknya. Untuk menjadi seorang model, yang kita butuhkan adalah karakter. Personality yang bagus, attitude yang bagus, skillful dari segi, karena kan kita akan membawakan baju. Baju itu bukan cuma satu, bukan cuma casual, banyak banget bentuknya, macamnya. Begitu juga kita harus jalan menggunakan high heels, dari yang setinggi-tinggi apa, sampai yang bentuknya seperti apa. Jadi tiga ini sangat benar. Itu model-model kalau jalan itu suka tiba-tiba kecetek, dato gitu, atau reo gitu. Kaki mungkin ini aja tinggi, ya sepatunya ya. Iya kadang sepatunya tinggi ya. Kadang gak nyaman ya. Kadang gak nyaman. Jadi sebenarnya itu banyak-banyak banget faktor yang bisa bikin seorang model itu, itu kita sebutnya sebagai stage accident. Dalam sebuah fashion show, stage accident itu pasti akan ada. Pasti ada ya. Yes, either itu bukan cuma sekedar ke seleu begitu ya. Misalnya pada saat kita bawain blazer, blazer itu harus dibuka ternyata buttonnya gak kebuka. Nah itu juga namanya stage accident gitu loh. Nah bagaimana caranya kita menguasai itu agar tidak terlihat seperti itu adalah accident. Jadi tetap harus bisa, apa namanya, kontrol di atas. Yes, kontrol itu benar sekali. Walaupun lagi keadaan urgent gitu ya. Facial expression inilah sangat dibutuhkan. Saya mau buka button saya, tidak bisa kebuka. Tapi facial expression saya fine, tidak ada masalah. Orang gak akan fokus sama ini, tapi orang akan fokus sama ini. Jadi harus tetap tenang ya. Pada saat itu saya pakai sepatu tinggi, terus boots sampai segini. Jadi saya gak bisa ngerasain kaki, apa namanya, skinnya saya ya. Jadi pada saat itu saya disuruh muterin bajunya. Bajunya masuk ke dalam sela-sela boots. Pada saat saya mau muter jatuh. Tapi saya tetap tenang, mungkin itu took 15 detik ya. 15 detik untuk kondisi seperti itu lama sekali loh. Saya coba untuk ini, tapi expressionnya tetap bagus. And then saya buka, saya berdiri lagi and everybody just fine. Jadi profesional banget ya. Kalau model foto sama model catwalk, ada bedanya gak? Ada bedanya di facial expression. Jadi kalau misalnya kita di catwalk itu, kita khusus membawakan baju. Walaupun expression juga perlu, tapi itu hanya segmented. Biasanya either itu smile, smile, gak terlalu banyak. Dia akan bermain dengan teatrical biasanya. Tapi kalau foto, lebih banyak lagi facial expressionnya. Dan body movementnya juga berbeda. Coba yang lihat manda dong. Gimana? Di model. Oke, gimana? Mau jadi model ya? Mau coba jalan? Coba. Mau coba jalan ya? Let's go. Coba, coba. Oke, how? First thing first, chest out, manda. Jadi kalau kita jadi model itu badan gak boleh? Nunduk? Hunchback, gak boleh apa? Bahasanya? Bongkok. Bongkok, ya, bongkok. Hunchback, ya, gak boleh. Jadi ini harus tegak chest out. Core-nya tarik, tarik perutnya. Ya, pada saat jalan kita akan start seperti ini. Oke. Lihat, kaki kiri saya sama kaki kanan saya lihat di bawah. Oke. Yes. Membentuk jarum jam angka 11, jam 11. Jam 11, all right. Sebelah kirinya didiagonalin lagi, kirinya didiagonalin lagi. Ini? Diagonal, arahnya ke sini sayang. Oke. Yes, kita ambil small step aja. Sebenarnya kalau jadi model harus langkahnya panjang. Tapi kita akan ambil small step aja ya. Anda akan harus belajar, it's okay. Oke. Tarik badannya chest out, kanan dulu yang jalan ya. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pose. And then you go. Oke. Kiri, kanan. Oke. And then kanan, kiri, puter lagi badannya. Oke. And then up, please. All right. And jalan kembali. Oke. Nanti kalau pas kalian lagi jatuh tuh, cara stay coolnya gimana tuh? Cara stay coolnya sebenarnya itu pengalaman sih ya. Karena kalau misalnya anak baru yang kita kasih tau, pasti akan tetap ada. Itu kan? Pengalaman, jadi harus tenang. Mindset is everything. Everything is here. You are the master of your mind. Yes. Ya. Jadi you have to tell yourself, everything is going to be fine. Ya kan? Oke. Misalnya jatuh, lo jatuh. Jatuh, coba. Jatuh, jatuh. Saya jatuh. Tapi harus tenang, Ben. Jalan ke jatuh. Gak boleh. Yes. Pak jalan jatuh. Gak boleh takut. Jatuhnya di sini ya, Ben. Jam sebelas ya, jam sebelas. Jam sebelas. Buka sedikit. Oke, poisi jatuh. Jalan, tiba-tiba jatuh. Terus. Yeay, dia benar. Oh, oh. Yes. Tengah. Nangis. Dia akan malu, 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 malu. Nangis, ya. Tapi bener-bener di belakang panggung suka pada nangis ya kadang-kadang. Iya dong. Pasti kita akan ada rasa kecewa itu kan. Tapi kita gak, not supposed to show to people. Oh. Iya kan? Kita yang ngerasain is okay. Gak apa-apa. Itu bagian dari pengalaman kita. Makanya make sure everything is okay gitu loh. Oke, sekarang kini satu lagi. Yes. Ini ceritanya ini kamera ya. Ya. Kita ceritanya lagi mau foto nih. Oh, model foto sekarang. Oh, model foto. Ada beberapa basic pose yang bisa kita pelajari. Yang penting ketika kita foto itu bagaimana caranya badan kita tuh highlightnya kelihatan tinggi. Oke. Ya, bagaimana kita show off kakinya kita misalnya yang cewek kakinya panjang, ya kan. Badannya yang bagus, ekspresinya yang bagus. Misalnya untuk cewek beberapa pose basic yang bisa dipakai satu, dua, tiga. Ekspresinya dikasih matanya berbicara, bibirnya di senyumin sedikit. Boleh pake gigi juga gak apa-apa. Dikian, rekin. Coba digiian. Gak, gian. Se... Gak, gian. Gak, gian. Pose yang lain. Gak kayak tadi yang matanya dikecilin. Gak, gian. Gak, gian. Gak, gian. Smile with me, smile with me. Ini, smile with me. Ibu. Gisih. Serang yang gini, yang cool, yang cool. Yang cool. Ini model ini biasanya, model yang pakaian murah dulu nih. Yang kita. Halo yang mahal. Pakaian dongak, agak dongak, agak dongak. Zoom dikit. Zoom dikit. Ayo dongak, liat. Kayak kodok Jumawi. Tapi emang jadi model tuh gak gampang ya? Gampang ya? Susah banget ya? Kayak mandanya tadi mungkin mandanya belum pernah kali ya? Susah loh. Very hard. Apalagi seorang perempuan untuk bisa mengenali dirinya sampai pada akhirnya dia percaya diri. Dan bisa tampil di atas catwalk dilihat ribuan mata itu tidak gampang. Betul. Iya sih. Ya? Aku mau tanya satu lagi nih. Kan kita perempuan tuh suka pakai high heels. Kadang juga tinggi. And it's not comfortable. True, true. Gimana caranya ada gak trik buat bikin itu lebih easier to use kayak high heels? Tidak ada trik. Karena mau semahal apapun tetep pasti akan sakit high heels. Apalagi dipakai di dua jam ke atas itu pasti bakal sakit. Makanya kenapa kita model itu harus hidup sehat juga. Ya kita pergi olahraga untuk melatih endurance. Sehingga kita berdiri lama pakai high heels pun gak keram. Ya dan kita harus tahu teknik. Karena setiap high heels juga berbeda. Tingginya segimana juga berbeda. Bentuk high heels pun berbeda. Ada yang kurus, ada yang sedikit curvy, ada yang bentuknya wages ya. Semuanya berbeda. Begitu. Pernah gak kalau pakai high heels ini terus udah selesai tuh? Terus pas buka, jalannya jinjit gini. Ini kebiasaan banget. Bukan. Karena udah kebiasaan begitu. Ya enggak, kebiasaan juga enggak pak. Kaki saya ini lukanya banyak banget loh. Karena pakai high heels. Ya, ya. Jadi ada yang bilang istilah beauty is pain ya. Ya, beauty is pain. Aku harus cek larkot dulu ya. Oh iya. Udah ditinggal kelamakan ntar si Inyong abisin makanan tuh dia. Iya. Tapi nanti. Oh Inyong lagi di warung? Iya. Tapi jangan lupa nanti mampir ya. Nanti welcome kamu. Bye. Iya bener. Tapi aku pengen nanya deh Kak Kimi. Di sekolah modeling itu juga yang dipelajarin bukan cuman sekedar gestur jalan doang ya. Berarti banyak ya. Kalau di sekolah modeling saya semuanya ya. How to become a good model. Bukan cuman sekedar jalan di atas catwalk begini-begini doang. Enggak ya. Bagaimana etiket ketemu sama klien. Bagaimana ketika kita berbicara sama orang. Ya kan. Jadi semuanya itu penting itu one whole package. Bagaimana kamu bisa diterima di industri ini. Wow. Amazing. Apa kabar? Halo. Baik, baik, baik. Apa kabar bro? Baik bro, baik bro. I'm good. Yeah. Bye love. Ini nih pemain petinju. Pemain Dindy. Pemain Dindy. Pemain Dindy. Mohamad Yamin. Mohamad Ali. Mohamad Ali. Mohamad Ali. Mohamad Ali. Mohamad Ali. Ini pemain bola Ken. Pemain bola. Pemain bola. You husband? My husband. Wow. Kok duduk sama istri orang gitu. Kan ini bintang tamu saya gak tau. Ngobrol-ngobrol doang Greg kita. Kenapa baru sampai Greg? Macet. Macet. Macet? Si Komo lewat pas itu. Please please. Wow. Gara-gara macet. Gara-gara macet. Saya pikir gara-gara. Gara-gara. Abis penalti. Kan pemain bola. Ini pemain bola kayak di luar negeri nih. Kenapa? Karena di luar negeri tuh banyak banget pemain bola. Yang pacarannya yang nikahnya sama model. Banyak banget tuh. Ini ternyata juga lu kayak gitu ya Greg? Hebat banget ya. Dapet model. Oh iya dong. Bukan hanya model. Bukan hanya model. Model yang paling cantik di Indonesia. Setuju. 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 Bagaimana sampai bisa ketemu Greg ini? Bagaimana sayang? Coba diceritakan. Nah jebret kata dia ya. Sebenarnya aku pergi ke satu acara fashion show. Ada dia di situ itu pada 2012. 2012. Ya. Habis dia show. Ya aku ajak dikenalin sama temen. Dikenalin. And then. After that aku coba. Assets. Whatsapp. Nggak dibalas dia. Oh. Oh. Aku bilang oh dia tantangin aku ini. Tersantang lah. Seru diseru terus. Aku usaha terus. And then ketemu lagi di satu cafe. Disitu aku nawarin minum. Dia bilang dia nggak minum aku. Aku kalau gitu murah dong. Oh iya. Ibu Panjian nggak mahal. Es jeruk. Es jeruk jadi ya. Iya. Tante Kimi pernah nonton om Greg tinju nggak? Kok tinju? Kok? Bola. Bola. Pertinju nih. Pertinju nih. Bukan pemain bola. Kok masih ngotot pertinju nih. Oh cocoknya main pertinju. Bisa. Bisa. Nah tapi dia pemain bola. Pemain bola dia. Kamu jangan maksain hobi orang. Kari om Greg pernah nggak bawa Tante Kimi ke war kop gitu? Warung kopi. Warung kopi. Kimi itu walaupun penampilannya begini. Dia sangat sederhana. Jadi kalau kita untuk pilih kita nongkrong dimana. Mau makan dimana. Mau ngopi dimana. Nggak pernah kita pilih. Kita pilihnya yang enak aja. Oke. Nggak harus yang istimewa. Yang mahal. Kita harusnya yang kita pingin. Itu aja. Tapi Kimi ini kan selalu orangnya tuh melihat sesuatu tuh dari manner. Dari attitude gitu kan. Kimi melihat Greg waktu itu seperti itu juga. Mannernya apa segala macem gitu. Sebenarnya kalau manner dan attitude tuh masih terlalu dalam ya. Pada saat first impression ya. Belum melihat itu. Tapi ketika melihat itu ketika kita dekat. Ya pada saat 2015 itu. Ketika kita dekat. Dia ngajakin nonton. Kita sudah mulai dating. Sudah mulai apa. Baru saya lihat ternyata. Don't judge a book by its cover ya. Jujur. 2012 itu. Saya ini sama dia kan benar-benar beda. Beda dunia ya. Saya modeling dia di bola. Saya nggak tahu dia pemain bola. Begitu juga dengan dia. Dia nggak tahu saya model. Awalnya. Sama sekali nggak tahu. Even sampai sekarang kita menikah. Saya nggak pernah nonton dia satu kalipun. Oh nggak pernah. Oh ya. Di lapangan. Di lapangan saya nggak pernah. Di TV pernah? Ya. Di TV pernah. Di lapangan gitu. Yel-yel gitu nggak pernah. Nggak pernah. Wih. Kakak Greg. Kain bro. Apa kabar? Kain bro. Iya dong. Saya ngelihat tadi Pandre. Iya. Lu mau ngapain? Mau ngapain lu? Lagi datangu juga lu. Bantan pemain timnas. Lah. Itu kenapa? Bola. Kita main. Woi. Bola ini dong. Bukan itu mah poli. Bola ditantam. Bukan pakai tangan bro. Biar begini saya pernah. Juara juga Pandre. 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 Pasti bisa juggling dong. Bayang lah. Masih bisa. Nah nih. Bukti ini. Ini pakai bola yang ini dong. Bola yang beneran. Masih bola yang itu. Ya. Bola yang ini nih. Oke Greg. Coba Greg. Harus coba ini ya. Bisa nggak? Biar si KNZ ini percaya nih. Orang nggak percaya bener. Betinju nih. Betinju masih aja. Betinju. Betinju. Wih. 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 Ayo coba. Beneran Betinju. Apa? Beneran Betinju. Tidak ada orang, kan dia habis jatuh, bukan habis konjok orang. Sama lampu Kenji yang ditonjok kita. Mau kerja, males. Sekarang giliran masuk, agak mau masuk. Lagi punya duit. Sobianget, kapa tau. Diagangan, ini dia diagang. Ini lagi, ini lagi. Donat tengahnya mulu yang bulung. Pinggirnya apa? Sobianget, kapa tau ah. Kom, kom. Nyong, ini tadi yang di rumah gua. Oh, kaki ini. Pak Omgrik. Duduk-duduk santai. Cepada anget ini tuh. Oh, gua manda kemana, mbak manda. Lagi nambil donat di belakang. Udah ada. Eh, Pandri, pesen, pesen. Greg, pesen apa? Kayak Greg apa? May I order some drink? May I order some... Oh, soda. Soda. Minuman. Minuman. Air, air. Air putih. Mas, udah bisa bahasa Inggris. Si, bisanya Maroko. Bahaya, jangan kebanyakan. Jangan kebanyakan Maroko. Air putih. Paru-paru. Juga aja bahasa yang Portugis. Iya, Pak Cik. Eh, da, para mi bibir. Eh, kira bibir. Apalagi, adek. Portugis. Bisa bahasa Portugis. Bahasa Portugis. Kamu dari Indonesia berapa lama? Dari tahun berapa? Dari 2004. Hah? Berarti Indonesia udah fasih banget ya kini. Udah lumayan. Selain Indonesia, bahasa Indonesia mungkin bahasa daerah? Bisa Jawa. Gimana coba? Pihakabarin Waaah Ape 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 Nengdi Nengdi Nengkene Apa itu sayang Kamu gak tau Lu orang Indonesia Pihakabarin itu bagaimana kabarnya Nengdi dimana Saya juga bisa Wis makan kurungan Wis makan kurung Wis makan kurungan kegedean Wis makan nurung Masa gue makan kurungan Wis makan nurung Wah hebat juga ya Greg udah bisa bahasa Jawa juga Iya sih gue lagi keder air pada dimana sih Tapi kak Greg Saya penasaran nih sama kehidupannya Bang Greg sama Kak Kimi nih Kalo kayak Kak Kimi kan kita ngeliat model tuh Cantik Fashionable gitu Kalo dirumah tuh gimana sih Kak Kimi Oh dia dirumah dia jadi ibu Dasteran gitu juga? Oh dasteran sekali Dan dia lebih sexy kalo pake dasteran Hahaha Halo Greg dasteran juga dirumah Hahaha Suami istri Suami istri maksudnya dasterannya Kagak couple begitulah Kadang-kadang couple suka sama-samaan Sama-samaan ya Dasteran-dasteran dua-duanya lagi tujuh belasan mereka Yang bola pake daster gitu Makasih ya Makasih Kalo Greg ya topless aja udah deh pake boxer gitu Biasa nonton TV atau apa As long as Boleh minum ya? Boleh-boleh-boleh Kok air panas ya? Ini baru Baru caranya Ini bukan hangat Ini panas Bukannya kesian Gauta lu cecek Itu kan punyanya kaki Mi Ya bener panas Ya si Greg bilangnya air hangat bukan air panas Tapi kalo bang Greg kalo marah gini gak kayak Gitu kaya Gitu kaya Kaya lagi main bal Jangan salah yang lebih galak di rumah dia Pasti ya Tapi lu suka ngerumpi juga gak kaya ibu-ibu Arisan gitu Ngerumpi gak? Enggak Kalau Arisan gitu? Enggak saya gak ikut Arisan Padahal disini ada Seru ya Sebenernya si Ratu Rahmi Si Ratu Rahmi sama siapa aja Si Ratu Rahmi sama temen Sama ibu-ibu sebelah Sama ibu di belakang Ya tetangga Semuanya pada tau gitu Tapi gak pernah ngerumpi apa segala macem Hanya tanya yang penting-penting aja Iya iya aku mau nanya sama Greg Siap bro Sebagai seorang suami Di rumah lemari bajunya lebih dikit gak dibanding gini? Oh itu pasti Sama bro Saya juga Pasti Pasti bro Hei Kita gak bisa lawan Kalau harus sampe gitu gak bisa Lemari ada 10 pintu Saya cuma dikasih satu Ini lebih parah Bro Bro Di rumah ada Lemari itu Dua kamar Aku cuma dua pintu doang Masih penting dua pintu Baju aku sekarang di luar Gak tau mau taruh dimana Apalagi dia model ya Iya Bajunya pasti Banyak-banyak Nah ini Cuci kering pakai Kalo hujan gak pakai baju dia Baju Ini Baju yang bujaan Gak apa-apa yang lu tau money management ya Gangan banyak-banyak beli baju yang gak penting Yang memang investasinya banyak Ya kan rumahnya banyak Mobilnya banyak Tabungan banyak Keren banget itu Keren banget itu Keren banget itu Keren banget itu Tapi kalo kayak Bang Greg kaya setelan Kalo bulat kan setelan Bang Greg ini keren gitu kan Itu ada ini gak Saran dari Kakimi gitu Kamu bagus kalo pake baju ini Kamu bagus pake baju ini Gitu gak sih Kita sih Tuker Tukeran 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 Kita lupa Mungkin tempat kita mau pergi Fomal atau informal Kita pake yang lebay gitu Terus Kita harus pake baju Sesuai tempat kita mau pergi Gak mungkin Misalkan Kita mau pergi ke Amerika Dingin Kita pake kemeja doang Mati bro Nih kayak jangan kayak dia nih, gak ada hujan pake jas hujan nih dia nih. Orang lagi panas, orang lagi panas pake jas hujan. Enggak gue bilang pocok. Aduh hujan pake jas hujan. Tapi grab penampilannya kayak gini kayak rapper-rapper ya. Iya nih, saya seneng banget. Soalnya sih juga suka kiblatnya tuh rapper-rapper luar negeri gitu. Grab bisa? Oh bisa. Oh aduh. Coba bisa. Lagu apa lu? Lagu Dantut. Gak bisa lagu Dantut. Dantut. I have a dream, I come by my wedding helmet. When I wake, I spend a lot on necklace. I talk gold, I'll be back in a second. Man, you so hard, I thought I'll break this. Keren banget Cimin. Ini apa aja ada. Itu bener. Bener, bener. Itu enggak, tapi lagunya. Oh itu kamu apa? Informisasi. Kalau enggak salah baru fly. Wee! 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 So, bro. Bro. My inspiration. Wee! Aduh! Bro, lu terang. Madu sih lu lagian. Bro, gak mau taruh mati bro. Ini siapa sih, bro? Siapa sih ini? You, my brother. Wee! Bapak lu. Gue lihat, gue lihat. Wee! Wee! Oh, ngikutin Greg. Ngikutin Greg ya. Wee! Oh, begini. Begini. Ada gini-ginian ya. Ada gini-ginian ya. Ini mau ngapain ceritanya? Jadi ini. Ini, om Greg. Keren. Oh, kayaknya jadi om Greg. Rapper. Tapi cocok. Cocok kan? Dia pakai baju apa aja cocok sih. Enak sih ya. Iya, iya. Iya, dia ganteng. Mukanya ganteng. Fashion level. Pandainya oke. Mukanya cakep. Iya. Kalau Stana, iya. Aku cuma bilang enggak. Baju saya menyesuaikan. Iya. Karena emang gak ada lagi. Tuhan. Berapa? Satu. Wah, kelihatan berarti. Ya emang iya. Begitulah kesempatan. Bukan alas tulang. Kenji mau ngapain? Main tinju. Main tinju lagi. Bapain bola!